Alhamdulillah, tapi kalimat Alhamdulillah itu kita bisa membahas Alhamdulillah Alhamdulillah yang timbangan Nah Alhamdulillah kamu ditompok pengirannya timbangan itu sebagainya kamu mau apapun salah kita, dosa kita tetap dosa kita dan salah kita itu orang mengarah, mengalahkan timbangan yang ini ada Alhamdulillah ada kalimat itu Subhanallah, Alhamdulillah kita kalimat Subhanallah, Alhamdulillah kita kita harus membahas Alhamdulillah kita akan membahas Alhamdulillah jadi perasaan itu malaikat orang ayah dikirah orang Islam itu Subhanallah ini itu antara ini langit bumi itu kebekahataan, soalnya kita bercerap kita akan berterima kasih tapi kita bisa yakin Subhanallah alhamdulillah bagian riwayat malah tamlah ani al tamlah umabina sama inokong bala yang seneng mau coba tasbih ini bisa ngebahi langit ngebahi inokong saya ini statusnya tasbih yang tersangka itu juga tahlilah yang serai pada zaman akhirnya yang tahlilah ini pada diri ini kalimat monospesialnya apa sampai angok nyebut duit ramai angok, nyebut sepano angok maksud duit tasbih yang menarik maksud duit tasbih yang menarik ya benar orang yang berdekat tapi itu orang yang menarik sholat itu ada sholat yang menarik itu juga ada sholat yang menarik maksudnya yang ternak sampai duit nur kenapa nabi itu gampang tapi karena duit nur itu repot mereka berkumpulkan alamat orang bbl itu yang duit nur tahu angkir duit nur di dapak kanan si nabi nur dapak kiri mau nabi kanan berkiri terus dipisah pager sehingga nabi nur pager otomatis ahlun jannah sehingga nabi nur pager otomatis ahlun jannah sehingga nabi nur pager otomatis ahlun jannah jadi jembat itu yang masyata warai kabarannya yaumma tarol mu'minin awal mu'minatiyas anuruhum baina'i dihi orang-orang mu'min itu muhammad kamu lihat nurnya itu berjalan di depan mereka kanan kiri mereka oke kemudian nanti setelah yang punya nur kelihatan di dapak kanan yang gak punya nur di dapak kiri terus langsung dipisah tembok pemisah batinuhu fi rahmatu wa zahiruhu minkibalihin adab otomatis yang dalam tembok jadi desain surga yang keluar tembok desain raka paham ya nah yang nyakang-nyakang yang kelip-kelip teman sang nih pager nah ini pagernya aros salahnya kelip-kelip jadi malekatnya bawur itu udah jelas itu udah buruk bawurnya orang korona malekatnya bawur merko pankan itu udah jelas merko nurin kelip-kelip lagi udah sampai kelip-kelip itu kan masyur dialeknya kati nabi Ya Rasulullah bagaimana engkau berjudi mensahfati kita sementara kita-kita ini jumlahnya ribuan mungkin jutaan bagaimana anda mengenali kita Saji nabi gak ya analogi andekan kamu punya ontak dan ontak anda ini semuanya berwarna hitam yang ada garisnya putih di apa gaduh dan garis putih di kaki garis putih di kaki depan lalu kumpul sama ontak-ontak yang sama sekali gak ada yang garis apa putih apa kamu tahu mana ontak kamu ya tahu ya Rasulullah kan ada alamatnya begitulah umat saya nanti wajahnya tangannya kakinya semuanya bersinar min asaril wudhu maka kalau kamu wudhu yang sempurna biar saya mengenali maka itu agak wudhu yang meminta kekaknya dikak dikak alasannya bersah makanya saya bilang kekaknya kadang ada yang kaki tapi kaki itu kaki itu bersah tapi masku bagian bagian sebagian sebagian tapi resikonya kekaknya kekaknya jadi bareng kakak sabut aset teman sang pager nah pas matang pagir tersebut selesai ceritanya yang berkaknya dan berkaknya 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 alam yang jelas nah kalau sudah yang jelas ini malikatnya berkaknya berkaknya makanya orang-orang padang berarti tidak bisa segera ini segera ini nah ini penting nah ini penting makanya kan ya orang-orang padang karena mudrim ini penting layang orang-orang padang mereka ke wujudnya menasari juju tapi menasari juju itu orang ini padang orang kok terus ngetok ini aku rada diri misalnya saya lebih pintar tapi kemungkinannya kecil aku sopan tapi menipu misalnya saya lebih pintar tapi menipu misalnya di bukti mulai hitam jadi jadi si ma'um fi wujuhi min al-tari sujud itu jelas maknanya nur yang orang-orang masyad orang kok padang ngetok jelas meskipun itu tentu bukti baik mungkin sering sujud asal karena sujudnya piye piye nasib pengiran jelas ya kenapa saya memastikan maknanya nur ayatnya jelas yaw mataharol mu'min wal mu'min hati yas'a nuruhim jadi seorang Muhammad yang ada masyad tapi di luar mu'min mu'min hati yas'a nuruhim sebagian ayat selesai narewe sempurna wa'i tersebut itu nabi, kemudian ulama kemudian orang-orang penghafal korang, yang mengapalkan orang yang kulhuda kalau kamu mengapalkan kulhuda ya, sesuai kalau yang telah menolak semuanya ya, padang kalau yang wapal, paham, alim itu mencorong, kalau yang rapati paham itu seperti padang tapi yang paham itu yang mencorong, yang paham manfaat itu yang mencorong tapi yang kedua itu yang burung itu sentai, kalau tidak kena ya, selalu nabi hadis sama orang-orang tentu nanti ini mudah memudahkan malaikat, malaikat senang karena malaikat ditugas di pengheran yang padang, yang padang belas tentu malaikat yang kelip-kelip ini mau kemana, kan tidak jelas itu resiko terus yang pager, kesasak tidak pager, kena nanti yang sisi kanan dianggap sisi dalam sisi kanan itu dalam konteks sopial sisi apa? dalam, dianggap ahli jannah nanti yang sisi kiri terpental min ahli jannah dia menjadi ahli neraka lasiknya kanyakan teman sang yang pager jadi, 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 ada yang 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 ada menolak dilihat sholat kita ini nur kita nanti punya nur sholat itu nur berarti alam hati orang sholat punya mau paham ya tapi kita harus menyenyakkan atau sujud kita harus sujud terus kemudian kita jangan menyenyakkan semangat sujud kita harus semangat biasa cuma saya pastikan maknanya sima rung tiwujui minasari sujud maknanya itu nur maknanya itu nur nur itu cahaya maknanya saudaka itu saudaka itu burhaun dan bukti iman bukti iman itu belum saudaka jadi saudaka itu kan duit oleh yang sebagai cahaya ating bukan ulama bukan mencid boleh yang bukan itu belum nganti ngelakoni bukti iman karena dalam saudaka berarti bukti iman burhan itu bukti maknanya sabar bukti iman jadi pepada berarti duit sabar berarti duit gak sabar peteng itu padat saya gak rarti duit karena ngutang semuanya eleng-eleng sisi positif berarti duit eh gak rarti duit karena saya ngut eh gak rarti duit orang-orang ayu larah kepikiran kalau gak rarti semua aman alhamdul orang-orang yang rarti duit pikiran leleng-eleng sisi positif berarti duit orang-orang yang rarti duit berarti duit Alhamdulillah Alhamdulillah Saatnya dikata-kata Akan terkata-kata Masaknya tidak kemampuan Alhamdulillah 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 Tapi kita ingin menghubungkan Barang terhormat Mereka ingin kita berdua Jadi dikata-kata Saya tidak keingat Akan jika tidak menghafal Anda adalah yang ketakutan Jadi menyenangkan manfaat Anda adalah yang ketakutan Tapi maknanya apa? kalau kamu bisa menjaga uang itu dalam kondisi aman, kondisi uang tadi aman sehingga saya menjadi masalah tapi saya akan gara-gara saya garang minat, copet minat saya akan menggunakan Quran itu setan yang semangat saya akan menggunakan Quran saya akan menggunakan Quran jadi di musibah saya akan menggunakan Quran saya akan menggunakan saya akan menggunakan Quran karena kita punya barang yang terhormat kemudian jadi incaran setan incaran kegeliman kadang kita terperosak misalnya orang pacaran kan ya dosa tapi orang pantas misalnya hafid pacaran ya lucu orang ada mobil untuk duwe kan wajar ada tanah untuk duwe wajar orang ada lagu kan ada wajar lagu mau di lewat lewat yang ada Quran itu yang ada kalau suruhan yang menggunakan Quran yang ada soal pengirahan kadang mengasa, nolong salam temblet terus nolong saya terlalu badulah menghidang Bapak Nurian dan memang bayi kepadanya Bapak nurian bapak nurian wajar bapak nurian saya ternyata diakan jadi aku nak dihidang dihidang halal nah terus aku udah dihalap ya aku biasanya dres yang gondol tapi ini dres yang main wong nah aku gak tau dres dari pengirahan kan lu gak tau dres bareng ada undangan kok dres jadi apa? nah tapi aku biasa dres terus diudang wong misalnya aku biasa dres suatu saat diudang rukin kan jadi pengirahan kan? ini dres sama ini nah tapi aku gak tau dres bareng diudang rukin salah minta-minta 1 juta dres lu gak dibayari gilin-gilin gak orang ras yang tersigo gue biasa kenapa ini kalo tersigo gak jauh lu biasa lu ini ilmu makanya kayak pula orang yang ngaji tenangan tapi aku gak ada tenangan kok suatu saat aku diudang wong yang suka bareng disalami 10 juta tenangan kok pengirahan ini lu bahagia yang ngaji rukin senyango ini ngontak ngantuk bareng 10 juta semangat, makanya aku semangat terus jadi aku tak ngerti pengirahan lu bahagia pas orangnya senyango ini gak semangat terus aman apa? tapi aku harus gak pikir kalau ini aku ngaji tak kok santri aku yang naruhan yang sarang lu bahagia itu lu bahagia kroso suatu saat aku ada senyango ini jadi aku pas disanggoni kan bahagia senyango ini kan gak jini semua ini lu bahagia aku hafi-hafi tak warai tapi aku pengen sama halal aku sering senyango ini ngomong selosong ini ngomong suatu saat terbut diudang wong salami 1 juta biasanya udah cuma segini ngomong ini jari batu kalau tangan-tangan penda ketika aku ngomong lalu aku banyak aku ngomong kan ini Alquran dalam bahasa Arab kalau lah itu menguntungkan makanya kalau dalam bahasa Arab saya punya utang mana ini saya ngutangkan uang ke orang lain bahasa Arab ini kalau kamu yang punya utang kalau kamu uangnya di orang lain kalau kamu yang punya utang makanya Quran simple berarti laha makasabat dia punya perilaku positif yang menguntungkan karena laha dia punya perilaku buruk yang merugikan karena ala makanya disini berarti Quran kadang menjadi huja mensafaati yang menguntungkan anda laka yang merugikan misalnya maka masuk saya ada yang ambil terus, masuh matang topat ada hizap menesan gratis gratis tidak apa pun kita dapatkan hisap kita bisa mengibat atas Si ini kalau tidak baginda kalau tidak dia cumaobanya de masakra di yang tapi ada yang berhenti tapi kalau di sini kita akan berhenti kita akan berhenti ya, ya. ya, selain itu benar karena kita akan berhenti dan kita akan berhenti jadi dia akan berhenti ya, nanti wari mau balik terkenal kita akan berhenti, tapi ada manfaat gak ada yayasan, kita akan berhenti ya, ya, apa yang akan kita jangan lupa, jangan lupa Jika ada yang berlaku, saya akan berlaku Uyuh Kulunasi itu harus berlaku Bisa itu berlaku, itu berlaku 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 berlaku, berlaku 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 berlaku, berlaku 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 berlaku, berlaku berlaku Setiap manusia bangun pagi itu Dia hakikatnya menjajahkan dirinya sendiri Dijual Fahmukti kuha mongkau utawai nafsu ini Kadang dimerdekat Aumubia atau kadang dirusak Maksudnya fahmukti kuha mongkau utawai Nasuhu itu merdekat nafsu ini Aumubiku itu merusak Nasuhu ini Setiap orang bangun tidur punya aktivitas Pilihannya adalah dia menjajahkan dirinya sendiri Mungkin didagangkan menuju surga Atau didagangkan menuju Neraka Karena dalam hidup ini kan maknanya jual Jual beli Mana ingetan gula terang Ini kan purhatis kena Mudbaris di longkasnya Saya minta bedai Misalnya bahak tangi turu Rukin tangi turu Terus saya bangun tidur Lalu saya rentanir Saya zina Saya nyobet Sekarang saya minta bedai Diri kita ini apa namanya Fasilitas Mabik Mabik itu sesuatu yang bisa diganti Jual beli itu artinya kan Ada saman Ada harga Dan dihargai Jadi Semangat jual beli itu kan penukaran Apa Kamu punya uang 1 juta Ditukar dengan sepeda motor Yang namanya jual beli berarti apa Penukaran Nah diri kita ini suci Suci lalu kita tukar dengan kita makan uang rentanir Makan uang ribet Berarti kita menjual kesucian kita dengan uang haram Nah itu disebut Ula ikallati Nastarawut Nolala Tabil Hujamsi Fama Robihat Dijarul Nah Sebaliknya Kalau diri kita suci Diri kita ini suci Kemudian masuk ke Mejid tempat yang suci Kita suci Diri kita suci Kemudian mengajarkan tasgah yang suci Diri kita suci Kemudian makan halal Barang yang halal suci Berarti kita memerdekakan diri kita Menjadi ahlul jannah Tapi kalau kita ganti dengan suatu yang buruk Kita mengsengsarakan diri kita Menjadi ahlul Nah Maka manusia pasti Menjual dirinya Kemungkinannya Aumu Digoha Mungkin dia membebaskan dirinya menjadi ahlul jannah Atau merusak dirinya Nah Pengeran istilahkan ini semua perdagangan Karena hakikatnya ada Penukaran Ada apa Makanya sebagiananya disebut Haladulukum Penjual itu Apa itu Tukar menu Kalau sampai ngaji Ini Mungkin bener ini Diri anda suci Karena manusia itu fitrahnya suci Kemudian anda ke tempat yang suci Yaitu tempat ngaji Kemudian dilatih tasgah oleh saya Itu ya suci Lagi Problemnya nanti Kumat lagi Saya ada di tempat yang terlalu Saya ada di tempat yang terlalu Buka-buka yang ragu Masa Aum Kudus saya Aum 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 Apa yang berlaku Jadi Ini hadis terakhir Alhamdulillah 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 hentikan biasanya di hatam biasanya di hatam ini di harapnya ini semua keren kata-kata kata-kata diorang yang ngarep orang Jawa ngaji tutup kendal ngarepnya tutup kayak beduk ngarepnya tutup ini mampu isi cafe jadi kita ngaji kelas peduk pasang ngarep, pasang gurih itu malah peduk nah dibekah jadi kita ada yang mau pengirahan seperti itu, kita lahir fitrah terus rondok bulat, sisi-sisi kita fokus nul fatima, suargo kita ngarep apa? kita sudah ngarep 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 kita lahir kita lahir suci kita sampai mati suci ini tengah-tengah ini bawa pulat mas ini terima kasih 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 terima kasih